Ketika kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, sebenarnya itulah arti dari kesuksesan. Ketika menempuh pendidikan S3 di Sydney, saya melihat fenomena perkembangan online bisnis. Pada saat itu, online bisnis Indonesia tidak sepesat sekarang ini. Kemudian saya masih mengira-ngira bisnis online di Indonesia itu bakalan seperti apa. Tapi ketika melihat hasil usaha Mas Didi dalam berjualan online, saya merasa yakin bahwa bisnis ini sangat promising untuk dikembangkan di Indonesia. Waktu itu saya baru merintis usaha saya. Saya awali dengan dropship. Saya dropship dari salah satu seller di Sumarang. Dua bulan dropship, orderan lancar banget. Tapi saya mikir, kalau dropship terus, ya gini-gini aja. Nah akhirnya saya punya ide untuk memproduksi barang itu. Cuman masalah datang, saya nggak punya modal di sana. Akhirnya saya mencari pemodal dan akhirnya bertemu dengan ibu Umi. Pada waktu itu, saya mencoba meyakinkan ibu Umi bahwa potensi bisnis online di Indonesia nggak kalah dengan yang di luar negeri. Saat ini umur saya 25 tahun. Sekarang saya sudah bisa membeli rumah, mobil, bahkan membiayai adik-adik saya sekolah murni dari bisnis online. Dulu ketika saya memulai bisnis ini, banyak banget orang yang ngeremehin saya. Tapi saya buktikan, saya bisa berhasil di bidang ini. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang dosen dan peneliti. Selain itu saya juga berperan sebagai seorang ibu. Akan tetapi saya masih mampu menjalankan online bisnis. Dengan kata lain, online bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimanapun. Karena itulah, website marketplace seperti Tokopedia ini sangatlah membantu untuk orang-orang yang ingin membangun bisnis online mereka. Dan efeknya nggak di kita saja. Kita sudah bisa menciptakan puluhan lapangan pekerjaan. Dari yang menjahit, kurir, sampai admin. Pada beberapa bulan terakhir ini, kita juga menjual sepatu perempuan dan ternyata laris manis sekali. Berarti apa yang sudah kita kredisikan sebelumnya itu ternyata benar bahwa online bisnis ini memang sangat menjanjikan untuk dilakukan di Indonesia. Sekarang saja sudah seperti ini, kedepannya saya yakin pasti jauh lebih berkembang. Bagi saya, kunci dalam menciptakan peluang itu ada satu, yaitu berani mengambil resiko. Dengan kata lain, kita harus berani melangkah dan keluar dari area comfort zone. Kalau kita berani melangkah, pasti akan ada jalan. Terima kasih telah menonton!